Hai Sobat Info, kita tahu bahwa terdapat banyak penelitian yang menyatakan bahwa Indonesia adalah Atlantis yang hilang. Hingga saat ini Atlantis menjadi misteri dunia yang tidak terpecahkan. Bagi kamu yang belum tahu nih guys, Plato adalah orang pertama yang menyebutkan keberadaan Atlantis di dalam bukunya yang berjudulkan Christius Antimaeus. Plato melahirkan sejumlah karya berbentuk surat-surat ataupun dialog, salah satunya republik yang menjadi inspirasi hingga kini dalam pembentukan sistem pemerintahan yang terjadi di banyak negara di berbagai belahan dunia. Setelah itu guys, ia juga melahirkan dua catatan dialog Christius Antimaeus sekitar 360 sebelum masehi. Dua catatan dialog tersebut menjelaskan mengenai pulau Atlantis dan kehebatan peradaban yang terjadi di dalam pulau kala itu. Nah kali ini guys, kita akan membahas fakta keberadaan Atlantis yang katanya ada di negara kita. Hmm penasaran kan? Nah kalau penasaran, yuk langsung aja simak pembahasannya di video kali ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan juga lonceng notifikasinya agar kamu gak ketinggalan video terbaru dari kami. Simak pembahasannya sampai akhir ya. Mengenai fakta menarik Atlantis, kota yang hilang, begitu banyak perdebatan yang terjadi hingga kini. Sebagian orang beranggapan jika keberadaan Atlantis itu merupakan ilustrasi teori politiknya dari Republik dan konsep dari Bloss Perking sehingga keberadaannya memang tidak pernah ada. Namun, sebagian orang pula mempercayai keberadaan Atlantis mengingat Plato mendeskripsikan secara detail mengenai pulau tersebut hingga letak tempatnya. Sayangnya nih guys, letak geografis dunia telah berganti dengan pergerakan ataupun kejadian alam yang terjadi. Hingga deskripsi tempat yang dijelaskan Plato tidak lagi sama dengan keadaan sekarang. Ada begitu banyak gagasan tempat yang dipercaya sebagai Atlantis seperti Irlandia, Kepulauan Santorini, Antartika, Selat Gibraltar, Indonesia, dan masih banyak lagi. Begitu banyak kemiripan antara Indonesia dan Atlantis dari deskripsi yang dijelaskan Plato. Hingga bisa diterima kesimpulan bahwa Indonesia merupakan Atlantis. Namun sebelumnya kalian harus mendengar fakta-fakta berikut ini. Bukti pertama yang mengatakan bahwa Indonesia adalah Atlantis yaitu Atlantis yang terletak di samudera Atlantik. Kita semua tahu bahwa Indonesia memang terletak di samudera Atlantik bukan? Plato secara spesifik menyatakan bahwa keberadaan pulau Atlantis terletak di samudera Atlantik. Samudera Atlantik disebut sebagai Outer Ocean, Roinus Oceanus, Mermagnum, Meroceanum, dan perlu diketahui bahwa samudera Atlantik saat ini berbeda dengan samudera Atlantik pada zaman Plato. Pada saat itu, samudera Atlantik yang dimaksud berupa seluruh lautan luas yang mengelilingi bumi. Saat ini, samudera Atlantik terbagi atas dua bagian yaitu samudera India dan samudera Pasifik. Sehingga pada akhirnya pencarian pulau Atlantis pun melalui kedua samudera tersebut. Untuk bukti yang kedua, ternyata terdapat teori para ahli yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan Atlantis yang dikenal sebagai Sundaland. Dikatakan wilayah Atlantis terbentang di wilayah semenanjung Melayu hingga Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Bentangan wilayah ini disebut sebagai Sundaland. Wilayah Indonesia bagian barat saat ini dinyatakan sebagai pusat kota Atlantis. Pernyataan penelitian ini didukung melalui wilayah Indonesia yang memiliki puluhan gunung berapi yang aktif. Serta dikelilingi oleh samudera menyatu yang dinamakan sebagai Orintel, yang terdiri atas samudera India dan samudera Pasifik. Sesuai dengan pernyataan Plato yang kala itu mengatakan bahwa Atlantis tenggelam dalam waktu semalam. Tidak ada secara gamblang pulau tersebut tenggelam dalam waktu satu malam, melainkan mencairnya lapisan es disusul dengan lutusan gunung berapi secara bersamaan yang membuat benua ini tenggelam. Selaras dengan kejadian yang terjadi pada Indonesia tempo dulu yang dikatakan pernah mengalami lutusan gunung berapi secara bersamaan. Bukti selanjutnya dari Indonesia adalah Atlantis yang hilang yakni kota Atlantis yang berada di luar pilar Hercules. Dalam dialog tersebut, Plato menyatakan bahwa Atlantis terletak di luar pilar Hercules, yang memiliki makna seperti melawati, menyeberangi atau bahkan pergi lebih jauh. Pada zaman kuno, terdapat beberapa pilar Hercules yang dibuat oleh orang Yunani atau orang Venisia dengan tujuan membingungkan para pesaing yang mencari rute tanah surga. Rute rahasia ini menuju Hindia Timur yang terkenal akan rempah-rempah terkenal bersumber dan masih banyak lagi. Namun, pernyataan tersebut ternyata sesuai dengan Indonesia yang terkenal akan rempah-rempahnya. Bukti selanjutnya adalah tentang kekuatan maritim Indonesia yang sangat kuat, yang diyakini sebagai bukti Indonesia adalah Atlantis. Atlantis dikatakan memiliki jaringan kanal yang sangat luas, yang digunakan untuk melakukan irigasi pertanian dataran yang luas, serta transportasi perairan produk-produknya. Hal ini ternyata selaras dengan Hindia atau India dan Indonesia, yang sangat diakui kekuatan maritim yang dimilikinya. Kekuatan armada perdagangannya dengan timur tengah kuno hingga mungkin sampai pada Amerika. Kita lanjut ke bukti selanjutnya yakni iklim tropis di Indonesia yang sama dengan Atlantis. Dalam pernyataannya Plato dikatakan, Atlantis beriklim tropis sehingga dapat melakukan panen pertanian, sebanyak dua kali, bahkan tiga kali dalam setahun, akibat hujan musiman yang melimpah sepanjang musim dingin terjadi. Fakta menariknya, pada saat zaman Atlantis tersebut, selama masa terakhirnya zaman es, suhu global turun 5 hingga 10 derajat dari suhu saat ini. Sehingga, sebagian besar wilayah beriklim sedang dan rendah, sedangkan daerah lainnya harus menunggu berakhirnya zaman es untuk mengembangkan peradaban pertanian. Wilayah yang memiliki daerah tropis dan katulistiwa seperti India Selatan, Indonesia, Asia Tenggara, Amerika Tengah, Semenanjung Arabia atau Persia Selatan, dan sebagainya. Namun, terdapat fakta lain bahwa Atlantis memiliki hutan hujan, sejumlah pohon palem, pohon kelapa, bunga mawar hutan, tanaman buah nanas, pohon pisang, dan sebagainya. Sesuai dengan beberapa fakta yang ada, tentu sangat memperkuat teori bahwa Indonesia merupakan pulau Atlantis yang hilang. Bukti yang terakhir adalah, dikatakan oleh Plato dalam karyanya yang menyebutkan, bahwa Atlantis dikelilingi oleh tiga cincin untuk menjaga kota tersebut. Ciri-ciri yang dikatakan Plato ternyata sangat mirip dengan kondisi Kerajaan Kandis. Kerajaan Kandis memiliki lereng bukit bagian selatan hingga barat, ditemukan tiga tingkatan yang diduga bekas penggunaan cincin air. Berdasarkan analisis diameter bukit ini, dari timur ke barat seluas 3.000 meter. Sayangnya, bukit ini masih perlu penelitian lebih lanjut lagi. So, tulisan rinci juga lengkap yang diberikan oleh Plato tetap tidak bisa membawa kita menuju Atlantis, akibat pergeseran letak geografis bumi dan peristiwa yang terjadi kala itu. Namun, terdapat ilmuwan sejarah yang tidak menyerah untuk mencari peradaban kuno tersebut, untuk melihat betapa majunya peradaban tersebut hingga sampai pada berbagai tempat yang diduga menjadi Atlantis. Salah satunya adalah Indonesia. Indonesia memiliki posisi paling akurat saat ini, sebab memiliki banyak kesamaan dengan peradaban Atlantis yang terjadi di kala itu. Itulah beberapa fakta kepercayaan yang menganggap bahwa Atlantis ada di Indonesia. So, gimana pendapat kamu guys? Tulis di kolom komentar ya! Terima kasih telah menyaksikan informasi dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa juga untuk share ke teman dan keluarga kamu, agar bersama kita menambah wawasan dengan berbagai informasi bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye!